Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 370, hari yang berganti, bulan dan tahun yang terlewati. Ken Shin dan Kauri, setelah lama saling berhubungan, saling mengenal, melewati suka dan duka, menjalani berbagai cerita, kisah-kisah sedih dan bahagia, bahkan hampir saja berpisah, mereka pun akhirnya, akan mengucap janji, untuk saling setia, menjalani hidup bersama. Ken Shin di hari ini, akan menikahi Kauri, Kauri yang di rumahnya, banyak didatangi kerabatnya, teman-teman akrabnya pun sama, hampir semua ke rumahnya Kauri, meski acara belum dimulai, mereka semua sudah datang, membantu akan segala keperluan, sekalian saling bicara. Lala pun berkata, akhirnya Kauri menikah juga ya, dengan pemuda di angkutan umum itu, sewaktu kita pulang sekolah dulu, tak disangka cowok itu benar-benar jodohnya Kauri, lama tak bertemu, malah berjumpa di tempat kerja. Kauri dapat cowok cleaning service, dan kini akhirnya menikah, hahaha, Lala bercanda menggoda Kauri, teman-temannya tertawa, mereka pun juga mengingat, sewaktu masa sekolah dulu, saat pulang bersama, memang ada satu laki-laki, yang naik di angkutan itu, Lala pun bertanya, padahal saat bertemu dulu, kamu kan biasa aja Kauri, gak ada perasaan ke cowok itu, benar gak itu, Kauri menjawabnya, iyalah benar, kan emang aku belum mengenalnya, masa baru melihat langsung suka, apalagi pulang sekolah, kan aneh gitu, kemudian perias pengantin pun datang, Kauri nampak bersiap, akan berganti baju, tantenya Kauri, sebelum itu bilang, aduh akhirnya yang ditunggu, keponakan tante yang cantik ini, akan menikah juga, pasti banyak pria yang patah hati, melihat kamu sudah punya suami, hahaha, tantenya pun menggoda Kauri, Kauri hanya menjawabnya, sambil tersenyum dengan berkata, bisa aja tante ini, dan hal itu memang benar adanya, tanpa disadari oleh Kauri, hal itu memang terjadi, karena di lain tempat, si Randy, nampak hancur hatinya, ia jadi broken heart, si Randy merasa sakit sekali, karena mendengar Kauri, yang akan menikah hari ini, Randy yang di kamarnya, melihat fotonya Kauri, sambil terdiam menyimpan luka, luka hati yang begitu dalamnya, disela itu ia memutar lagu, lagu-lagu broken heart, yang disimpan di handphonenya, Randy mendengarnya sambil meresapi, sesekali ia pun bernyanyi, melampiaskan yang ada di hati, begitu pula, dengan cowok yang lain, yang tak sedikit jumlahnya, baik itu di tempat kerja, ataupun di sekitar rumahnya, serta teman sekolah dan kuliahnya, mereka mengalami hal yang sama, jadi broken heart semua, Kauri cewek cantik, kini sudah akan menikah, dan si Iwan sendiri, yang bahagianya belum hilang, bahkan sampai kini, Iwan itu sudah di rumahnya Kenshin, Iwan juga sama, sedang menemani temannya, membantu segala keperluan, akan apa yang dibutuhkan, namun Kenshin bilang, Wan baiknya kamu jemput Ririn aja Wan, kan disini sudah banyak orang, gak enak masa lu baru jadian, malah aku merepotin, mengganggu waktumu, itu Ririn kan baru telpon kamu, Iwan pun menjawab, ah lu bro kaya gua baru menikah aja, lu bilang merepotin, mengganggu waktu gua, nah beda lagi kalo malam pertama, nah itu baru merepotin, pasti aku gak mau bro, kalo ada orang yang mengganggu, hahaha, Iwan tertawa bercanda, padahal menyindir Kenshin, Kenshin pun mengerti, tentang maksudnya Iwan, lalu ia bilang, bisa aja lu Wan bicaranya, pakai sebut malam pertama segala, meskipun demikian Kenshin tersenyum, dan Kenshin bertanya, emang Ririn tadi bilang apa Wan, Iwan menjawab, ini bro Ririn mau mengajak gua, jalan-jalan sebentar, katanya mau beli sesuatu, dia minta ditemani, Kenshin menyahut, ya sudah Wan lu cepat kesana, Iwan pun bicara, ya iya itu bro, gua pasti menemani, kemanapun Ririn pergi, kemanapun dia mau, cuman ini aku disuruh, jangan berangkat ke rumahnya dulu, tunggu pemberitahuan selanjutnya, waduh ini sih kaya jadwal kereta bro, aku harus melihat waktu, hahaha, Iwan tertawa, dan Kenshin bertanya, emang ada apa Wan kau lu disuruh menunggu, Iwan menjawab, oh ini bro katanya jalan di kampungnya, sedang ada kerja bakti, Ririn gak bisa keluar, tunggu selesai semua, dan Kenshin mengerti, lalu Kenshin berganti pakaian, bersiap untuk dirias, mengenakan baju pengantin, dengan pakai jas hitam, sedang mama dan ayahnya, nampak sibuk mempersiapkan, begitu pula adiknya Nita, yang juga berdandan, bersiap akan berangkat, untuk mengantar kakaknya, ke tempat pernikahan, saat itu menjelang siang, matahari belum terlihat teriknya, baik di rumahnya Kenshin, maupun di rumahnya Kaori, penuh dengan tamu-tamu penting, mereka sangat senang sekali, bisa hadir dan mengikuti, akan resepsi pernikahan, yang tak lama lagi akan digelar, sementara itu Sirena, yang kemarin mendapat kabar, dari Kenshin dan Kaori, tentang acara nikah hari ini, Sirena pun kini, sedang sibuk sekali, menyiapkan roti yang spesial, yang kini sudah ada di gedung acara, Sirena menghiasnya, membuat roti itu sendiri, semalam ia pun tak tidur, karena memang ingin memberikan, sesuatu yang istimewa, untuk pernikahan temannya, Sirena, meski ada perasaan ke Kenshin, teringat kenangan di masa lalunya, Sirena itu dengan kuatnya, memendam perasaannya sendiri, ia menyimpannya dalam-dalam, ditutupi dengan wajah ceria, Sirena nampak bahagia, meskipun hatinya, ada sedikit luka, dan Pak Mori pun demikian, pengusaha properti tersebut, senangnya bukan main, gedung miliknya ini, akan menjadi saksi, Puan muda anaknya bos besar, melangsungkan pernikahan di sini, terlebih lagi banyak undangan, para pemimpin-pemimpin perusahaan, yang turut hadir pula, Pak Mori pun merasa yakin, usahanya makin berkembang, tempat ini akan sangat dikenal, karena banyak orang-orang penting, yang akan melihatnya, Pak Mori pun tak lupa, restaurannya yang terkenal, yang berada di mal itu, kini ditutup sementara, semua pegawainya dialihkan, termasuk para kokinya, untuk bekerja di sini, ke tempat acara pernikahan, yang sangat istimewa, termasuk si Deni, sang manajer restoran tersebut, yang pernah mengusir Kenshin, kurut hadir pula, bekerja di situ, persiapan pun sudah hampir selesai, pesta pernikahan sudah siap dilakukan, tinggal menunggu kedatangan pengantinya, kemudian, sebelum itu semua, Kenshin yang di rumahnya, bersama ayah dan mamanya, serta para kerabatnya, terlihat akan berangkat, menuju rumahnya Kaori, untuk melangsungkan pernikahan, mobil iringan pun berjalan, Kenshin dek-dekkan hatinya, karena ini pertama kalinya, akan menempuh hidup baru, meskipun demikian, di tengah nervousnya yang tinggi, di sela gugup dan cemasnya yang berlebih, Kenshin merasa bahagia, bisa menikahi Kaori, wanita yang dicintai, tak lama berselang, setelah beberapa saat, sampailah rombongan bos besar, tiba di rumahnya Pak Hendry, dua keluarga pun akan bertemu, para tamu-tamu disambut dengan hangatnya, kuan rumah begitu senangnya, Pak Hendry dan istrinya bahagia sekali, senangnya tak terhingga, sampai menitikkan air mata, karena hari bersejarah, untuk putrinya telah tiba, sedang Kaori sendiri, tiba-tiba saja, ia juga sama, merasa gugup seketika, Kaori yang di kamarnya, bersama teman-temannya, wajahnya pun makin cantik, nampak anggun dan rupawan, teman-temannya pun sampai tak percaya, tak henti-henti memujinya, padahal Kaori dek-dekkan sekali, berdiri pun rasanya berat, karena terlalu gugupnya, meski senyumnya merekah, Kaori itu sulit bicara, sampai digoda temannya, ia tak sanggup menjawab, hingga mamanya datang, memberitahukan, acara pernikahan dimulai, Kaori kamu keluar, Kaori pun berjalan, dengan tersenyum-senyum, ia diantar mamanya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati,